Ya, sahabat konservasi, saya berada di dalam kawasan Taman Nasional Matelawa, sepatnya di blok hutan Umbulangang, dan sahabat konservasi, hari ini tanggal 14 Juni 2022, pukul 17.02, kami menemukan satu titik api, yang seperti ini. Nah, lokasi ini berada di tengah-tengah hutan Umbulangang. Di dalam kawasan Taman Nasional. Kemudian, kenapa kami berada di sini? Karena ada informasi dalam masyarakat, bahwa melihat ada sekumpulan asap yang berada di dalam tengah hutan. Sehingga kami melakukan upaya mencari di mana sumber asap itu ternyata berada di sini. Dan kondisinya berada di sebuah lahan terbuka, walaupun di sekitarnya hijau, tetapi ada beberapa sekampadi ini yang sudah kering, sehingga untuk membuat perapian seperti ini mudah. Nah, ini kami mau menemukan pelakunya, dan kami melakukan upaya pemadaman seperlunya, sehingga dia tidak berasa seperti ini. Kalau untuk menyebar tidak mungkin, karena di lingkungan sekitarnya itu hijau semua. Potensi untuk menyebar sangat kecil, dan kemungkinan juga cepat mati. Sehingga dengan kumpulan-kumpulan sekamp seperti ini, berpotensi akan lama. Nah, nanti sebentar kita akan upayakan untuk melakukan upaya pemadaman. Jadi, sahabat konservasi, hari ini Selasa, tanggal 14 Juni 2022, pukul 17.02, pertama terjadi kebakaran hutan, walaupun hanya titik seperti ini, tapi pertama kali terjadi di dalam kawasan Taman Nasional. Ini menandakan bahwa tanda-tanda kebakaran akan terjadi berkelanjutan menjelang musim kemarau ini. Sehingga, sahabat konservasi yang menontonnya mohon dukungan supaya upaya-upaya pencegahan kebakaran dan pemadaman bisa berlangsung dengan baik ke depan. Dan itulah pekerjaan kami di musim kering. Salam konservasi!